Halo teman-teman jadi di video kali ini kita akan bermain Destiny Gel lagi ya di sini kita akan membahas banner berikutnya setelah banner yang sekarang ya setelah banner jingke dan chiyome jadi sudah keluar ya noticenya nih bisa kalian lihat dan banner berikutnya adalah Robin dan Honda waduh kok tiba-tiba Honda lagi ya baru Honda kok Honda lagi bingung juga ya jadi dua-dua ini karakteri banner ya guys dua-dua karakteri banner enggak ada karakter baru ya di update nanti jadi dua karakter ini karakteri banner jadi mungkin untuk penutupan bulan ini adalah dua karakteri banner ini ya sampai 5 Agustus mungkin di bulan depan kita bisa jadi udah masuk ur ataupun ada kupon diskon ya karena ini kita ibaratnya hiatus event ya di bulan ini bener-bener enggak ada event eventnya bener-bener sepilah apa ya event kayak sekedar ada gitu event enggak 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 event besar ya enggak dapet resource yang terlalu gimana gitu jadi bisa jadi bulan depan ntar ada event besar ya karena hitungannya bulan ini hiatus event kita penutupan bulan enggak ada karakter baru dan event semalam juga bener-bener enggak ada toko event ya Waduh itu parah sih jadi disini saya ingin membahas dua karakter ini ya yang pertama kita bakal bahas Robin dulu guys Robin dimana Robin nah ini Robin ya Robin Hood ini eh kalau saran saya ya enggak usah gacha ini dia udah ketinggalan metanya jadi Robin ini udah ada ketinggalan meta guys jadi kita lihat dulu skillnya memberikan 256 persen damage ke target dan menembus target di belakang target jadi misalnya di belakangnya ada temennya itu di bakal tembus ke belakangnya jika ada target di belakangnya akan membuat rantai angin untuk menghubungkan kedua target bersama selama dua round jadi mereka akan share di match guys jadi misalnya kamu kalian attack di depan belakangnya ada temannya dia bakal buat rantai ya rantai angin gitulah ketika salah satu dari dua musuh menerima di match 50% dari di match akan ditransfer ke musuh lainnya jadi jadi share di matchnya jadi share jadi ini enggak terlalu bagus sih rasio transfer meningkat jadi 100% jadi ibaratnya ini di matchnya jadi dua kali pada kena kedua musuh dua-dua itu gak ada yang dikurang di matchnya penuh ya jadi kalau bisa dibilang eh ini kurang ya kurang bagus pertama ini agak sulit ya dia mengaktifkannya mesti ada belakang di belakang itu ada orang gitu mesti ada temen yang kalau enggak ada bakal enggak aktif terus kalaupun aktif ini enggak terlalu membantu gitu cuman share di match doang jadi depan belakangnya kena gitu ya jadi ya enggak terlalu lah terus yang kedua meluncurkan tanaman menjerat kaki di musuh akar yang tumbuh di kaki pada dua musuh acak dan menyebabkan 200% magic di match ya sampai 250% dan menjerat target nah yang lumayan disini ya selama dua round terjerat dia level 3 itu bisa jadi tiga target yang terjerat ya terjerat ini ibarat stun ataupun freeze ya guys jadi kalau kalian terjerat itu ya sama dengan stun atau freeze gitu gak ada bedanya lah bahasa lainnya aja atau mode lainnya ya intinya kalian ke stun tiga tiga karakter dan selama dua round gitu ya terus untuk pasif ya saat Robin masih hidup setiap target yang mati di medan perang 100% change langsung menjerat satu musuh yang masih hidup nah jadi ketika ada teman ataupun musuh yang mati dia bakal ngejerat satu musuh ya selama dua round nah jadi begitu ya ini pasifnya lumayan bagus terus disini untuk apanya nambah akurasi dan duds ya akurasi sampai 5% dan duds sampai 5% dan disini skill eksklusifnya juga kurang bagus ya guys cuman nambah akurasi 30% nah jadi Robin ini walaupun kalian bilang kalau ini jeratannya ini bagus ya bisa ngerat tiga musuh tapi ini stun loh guys kalian kalau mau nyari stun itu ada Hannibal bisa langsung ngestun ataupun kalian bisa pakai katerina yang lagi meta sekarang ya pakai katerina pakai katerina ataupun bisa pakai Honda yang stuck number dia jadi stun jadi kalau cuman ngandali stun doang Hannibal kayaknya lebih lebih untung sih karena untuk yang pertama ia ini stannya diulti bukan di skill 1 nah jadi gitu ya jadi kalian harus ngeulti dulu baru bisa ngestun sedangkan Hannibal itu dari skill 1 dan ngestun dan katerina juga dari skill 1 dia wilayah udah bisa ngestun jadi ini buat yang pertama kurang bagus ya dan Honda juga skill 1 juga wilayahnya jadi langsung skill 1 bisa ngestun dia ini kalian harus ngeulti artinya di round kedua baru bisa ngestun nah gitu ya lebih bagus ya langsung di skill 1 karena kan stun itu dua round jadi bisa ke skip skill 1 dan ultinya gitu ya guys nah ini yang menurut saya kurang bagus ya jadi ini bisa kalian skip ini udah ketinggalan meta ya guys udah ketinggalan meta walaupun kalian gacha walaupun stannya berguna tapi lebih banyak karakter berguna lainnya gitu kalian banyak ada Hannibal lada katerina yang saya sebutkan tadi ya Nah jadi begitu ya untuk Robin ini bisa kalian skip cuman kalau kalian mau koleksi ataupun kalian yang udah terlanjur gacha mau di upstart ya udah nggak papa masih bisa dipakai deh cuman ya itu skill exclusive kalian bayangin coba cuman nambah akurasi itu pun selama dia masih hidup berarti kalau dia mati buffnya ini hilang nah jadi bener-bener kurang bagus ya nggak mungkin kalian spend batu enhance untuk akurasi doang yang itu pun dia harus hidup baru bisa dapat ya nah oke kita lanjut di karakter yang kedua Honda Honda Tadakatsu ya guys gimana nah ini nah kalau Honda ini bagus ya bagus pakai banget Honda ini terutama buat PVE story ya jadi buat kalian yang apa namanya buat kalian yang ingin push story ini wajib kalian gacha ya wajib kalian gacha itu kalau bisa sampai bintang dua guys bintang dua itu eh sorry bintang tiga eh nggak deng bintang dua ya bintang tiga itu untuk ulti ya bintang tiga untuk ulti jadi kalian kalau mau misalnya maksimal ini Honda kalian gacha sampai bintang dua aja udah cukup jadi di bintang dua itu skill satunya udah sampai level tiga nah nah jadi sampai situ aja dia perbedaannya itu signifikan guys jadi di bintang dua sama bintang sebelumnya itu dia kalau misalnya sebelumnya lapan lapisan stuck burn untuk ngestun sedangkan di bintang dua dia level tiga enam stuck langsung ngeburn eh langsung ngestun dia enam stuck burn langsung ngestun nah jadi perbedaan signifikannya disitu ya di bintang duanya itu nah jadi kalian cukup sampai bintang bintang dua aja itu udah cukup ya kalau misalnya kalian mau lebih lagi ya bisa pasti lebih bagus cuman kalau untuk makai stand dan bernyata itu dia bintang dua udah maksimal potensinya gitu ya Nah jadi kalian cukup gacha bintang dua buat free player kalau Sultan ya pasti sampai mentok ya bintang enam karena dia ada ur juga jadi dia ini ada ur guys jadi ya walaupun untuk awal kalian bintang dua seterusnya jadi pasti kalian kejar bintang enam juga untuk ur ya Oke berikutnya di ultinya ini ya memutar tombak dengan kecepatan tinggi nah disini level tiganya baru dia nambah di match berdasarkan defense ya jadi kalau kalian mau di matchnya sakit berdasarkan defense kalian harus ke bintang tiga dia lima kali attack itu setiap setiap attack nya itu 75% dan di attack terakhir itu 500% def tambahan jadi bukan berarti attack kelimanya jadi 500% def itu tetap 75% kali lima ditambah 500% defense ya jadi begitu ya ini sakit pakai banget dan 30% kemungkinan menambahkan satu lapisan tanda bakar pada ukuran terakhir ini dia eh apa ya kalau nggak salah attacknya dari depan sampai belakang nih musuhnya kena nih kecepatan tinggi setiap bagian ke depan pada target dan di belakang target musuh Oh jadi dia apa ya cuman kena dua target ya di apa target yang pertama dan di belakangnya kalau ada karakter itu bakal kena juga nah terus disini pasifnya setiap kali musuh di-stack attack dengan lapisan tanda bakar diri sendiri akan meningkatkan def 30% jadi kalian bayangnya setiap kali satu stak lapisan tanda bakar defense nambah 30% waduh ini parah si Honda nya overpower dia nih dia ini di match nya sangat overpower guys jadi dia di match defense itu mencakup semua ada stun lagi nah jadi ini sangat rekomendasi untuk digacah daripada Robin Hood kalau kalian ingin gacah ya terus disini dia meningkatkan defense lagi ya pasifnya meningkatkan defense dan fortitude jadi buat kalian yang belum tahu fortitude itu adalah gimana ya misalnya kalian kena kredi match nah kredi match itu bakal berkurang di match nya tapi hanya kredi match doang kalau di match biasa itu nggak akan berkurang ya jadi ketika kena kredi match kredi match itu akan berkurang terus disini adalah skill eksklusif ya ini juga bagus cuman ya cuman 4 round doang di awal pertempuran defense semua tim meningkat 100% jadi ini benar-benar super defense ya 8000 defense dari sini setiap stak bernambah dari sini nambah dan dari sini juga nambah nih nah ini jadi ketika dia pakai wilayah api meningkatkan defense 100% waduh ini parah Honda ini ya Nah jadi yang sangat direkomendatkan untuk gacha dari saya adalah Honda ya kalau Robin bisa kalian skip fokus ke Honda aja Honda sampai bintang 6 nah karena dia ada ur-nya masa depan udah pasti cerah ya sangat cerah kalau udah doer Oke jadi sekian video dari saya pembahasan karakter minggu depannya enggak minggu depan sih dua hari lagi ya pembahasan next banner Oke kalau ada pertanyaan kritik saran bisa komen jangan lupa subscribe ya teman-teman sampai jumpa di next video Assalamualaikum teman-teman hai hai hai